Diceritakan dalam kitab Bada'i Uzuhur, pada awal mula Nabi Adam oleh Allah diturunkan ke bumi, Nabi Adam ingin menanam sesuatu, ia memiliki dua sapi besar untuk membajak tanahnya, seketika salah satu sapi tersebut berhenti tidak berjalan. Akhirnya Nabi Adam memecut sapi tersebut, sapi itu sontak berkata, mengapa kamu memecutku, mendengar seruan sapi tersebut Nabi Adam menjawab, karena kamu tidak mematuhi aku. Sapi itu pun berkata kepada Nabi Adam, sungguh Allah zat yang maha lembut, padahal engkau dulu tidak mematuhinya tapi Allah tidak memecutmu sama sekali. Mendengar jawaban sapi tersebut Nabi Adam menangis sejadi-jadinya, dan mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, semua makhluk mencelaku bahkan sampai hewan ternak ini. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengusap mulut sapi tersebut dan akhirnya ia menjadi bisu.